Anindra Ardiansyah Bakri atau lebih dikenal dengan Ardi Bakri suami Nia Ramadhani ajak Fuji liburan bareng luar negeri seusai lebaran, Ardi Bakri tahu putri pertamanya ngefans sama Fuji Utami termaksud istrinya Nia Ramadhani turut bangga lihat Fuji berada di sini. Tak hayal Ardi Bakri merencanakan luburan bareng ke luar negeri bareng Fuji, atau lebih dikenal uti setelah Hari Raya Idul Fitri bareng keluarganya, selain itu kisah Asmara Fuji setelah putus dari Tarik Halilintar kerap bikin. Penasaran publik Beberapa pria sempat dijodoh-jodohkan dengannya oleh warganet alias netizen, mulai dari El Rumi Putra Musisi Maya Estianti dan Ahmad Dhani hingga Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Selebgram putri Haji Faisal ini pun belakangan dikabarkan dekat dengan Crazy Rich Samarinda. Mengetahui kabar tersebut, Fuji mengaku memang sedang dekat dengan seorang lelaki. Fuji pun beribocoran sosok lelaki yang kini sedang dekat dengan dirinya. Pemilik nama asli Fujianti Utami tersebut mengaku jika dirinya memang tengah dekat dengan seorang lelaki. Iya, lagi dekat, yang dikira itu, tapi bukan dari Samarinda, sebut Fuji, dikutip dari YouTube Andres Adelio Entertainment, Senin, 8 April 2024. Terkait sebutan Crazy Rich, Fuji beranggapan bahwa dirinya tak mengetahui akan hal tersebut. Fuji menungkapkan bahwa ia tak pernah memandang finansial laki-laki yang dekat dengannya. Gak tahu aku. Aku gak pernah lihat background orang, ucap Fuji. Lebih lanjut, Fuji menyebutkan kriterianya dalam memilih sosok lelaki yang dekat dengan dirinya. Diakui Fuji, ia tak suka dengan lelaki yang membuat hidupnya menjadi susah. Aku gak pernah melihat background orang, asalkan jangan nyusahin aku ajalah, jelas Fuji. Pernyataan tersebut diungkapkan Fuji berdasarkan pengalaman yang telah ia alami sebelumnya. Diketahui Fuji sempat dekat dengan lelaki dengan kepribadian yang rumit. Kayak pernah dekatlah sama cowok, terus kayak ngerasani cowok ribet, ujarnya. Kendati demikian, Fuji mengaku tak masalah jika bertemu dengan lelaki yang posesif namun masih dalam batas wajar. Kalau posesif tuh mungkin aku lebih kerisih kali, tapi kayak it's fine. Karena aku emang kadang juga bucin jadi aku enggak masalah juga. Tapi jangan asal posesif-posesif banget, imbuhnya. Di sisi lain, Putri Bungsu Haji Faisal tersebut mengaku bahwa harus menilai kecocokan dengan seseorang yang dekat dengannya sejak awal. Pasalnya, jika dirinya merasa tidak cocok, maka ia tak akan melanjutkan kedekatannya tersebut. Akan tetapi, Fuji mengatakan bahwa ia akan tetap berhubungan baik jika tak dekat lagi dengan seseorang tersebut. Ya kadang kan kalau kita dekat sama seseorang, pasti kita udah bisa nilai gitu loh. Makanya kalau aku ngerasa enggak srek nih ya, no thanks, bye, tapi enggak bakal yang bermusuhan, jelas Fuji. Lantas siapa Satria Ananta, Crazy Rich Samarinda yang diduga dekat dengan Fuji. Isu kedekatan keduanya merebak saat teman Fuji baru-baru ini membocorkan potretnya bersama Fuji di mana keduanya ditemani oleh pria berseragam.